Teori relatifitas khusus, ini teori yang sangat fenomenal yang dikembukakan oleh seorang fisikawan benar-benar Albert Einstein. Orang ini sangat pintar dan jenius dan fenomenal gitu ya. Nah khususnya di dalam teori fisika, dia pernah menuliskan makala tentang menganalisis gerak Brown. Jadi di situ dia membuktikan, memastikan adanya atom. Padahal sebelumnya gitu ya, banyak fisikawan yang sangsi tentang keberadaan atom, karena belum pernah dilihat gitu ya. Tapi sejak makala dia, maka makin pasti atom itu ada. Yang kedua, tentang makala tentang efek fotolistrik yang membuat Einstein mendapat hadiah Nobel. Lalu ada juga makala yang ketiga, yang penting yang sangat fenomenal, yaitu tentang relatifitas. Nah teori relatifitas ini sangat fenomenal, mengapa? Karena mengguncang konsep fisika klasik. Konsep fisika klasik itu adalah fisika yang boleh dikatakan, kita lihat ya, itu didasari oleh fisika Newton. Bayangkan loh, fisika Newtonian, Isaac Newton gitu ya. Sama teori gelombangnya Maxwell, itu adalah pesaman matematik yang menggambarkan gelombang dengan pasti dan akurat gitu ya. Itu dua pesaman itu adalah pesaman yang penting ya, yang mendasari fisika klasik. Tapi digoncangkan oleh Einstein. Selama 200 tahun, pesaman gerak daripada Newton, ya hukum Newton ya, dipercaya bisa menggambarkan dengan pasti alam itu dengan akurat. Tapi pertama kalinya, kesalahan dan koreksinya itu ditemukan oleh Einstein, tahun 1905. Laplace, seorang matematikawan, pernah mengatakan, kalau teman-teman bisa tahu ya, fungsi matematiknya, lalu posisi awal di mana, bisa digambarkan posisi akhir benda itu dengan akurat, lintasan di mana, dengan tepat. Karena fisika klasik itu luar biasa. Gerak hukum Newton gitu ya, gerak rotasi, dinamikannya, bahkan sampai sekarang kalau kita mendesain gedung, itu pasti kita mendasarkan pada hukum Newton gitu ya. Tapi ternyata ada kesalahan dan koreksinya pun ditemukan oleh Einstein. Ini luar biasa sekali Einstein gitu ya. Kita akan fokus hanya di relatifitas khusus terlebih dahulu. Di dalam kalanya Einstein ya, ditulis mengenai prinsip relatifitas, dia mengatakan bahwa hukum alam, hukum fisika yang sama, itu berlaku untuk semua, semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi, mau untuk pengamat yang pertama, atau pengamat kedua, atau pengamat ketiga, misalkan yang diam, yang satu bergerak, yang satu bergerak dengan arah yang berbeda. Hukum fisikanya sama, gak boleh beda. Ini adalah prinsip relatifitas gitu ya. Jadi, relatifitas bukan segala satu relatif gitu ya. Relativitas itu justru berdasarkan masing-masing orang gitu ya. Itu tetap harus ada sesuatu yang mutlak, yaitu hukum alam. Relativitas itu adalah gerak itu relatif, tetapi hukum alamnya tetap mutlak, berlaku universal. Jadi, hukum alamnya sama gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan, misalkan ada sebuah wadah atau kendaraan bergerak dengan kecepatan konstan, ternyata ini badul ya, ayunan itu tetap akan lurus loh. Tidak akan, dia tidak akan naik, lalu membentuk sudut tertentu. Tapi kalau kecepatannya konstan, makanya akan lurus. Nah, sekarang secara analogi, bayangkan kalau misalkan teman-teman ada di dalam suatu pesawat yang kecepatannya sangat tinggi, 1000 km per jam. Tiba-tiba ada penumpang yang melempat koin ke atas. Kira-kira apa itu jadi? Koinnya cuma akan naik lurus ke atas, terus akan turun ke bawah, terus tiba di tangannya. Loh, kan ini pesawatnya kencang. Harusnya kalau koinnya dilempat ke atas, mental ke belakang dong. Enggak, ternyata tetap lurus ke atas. Kenapa? Ya, karena kerangka acuannya adalah inersial. Karena kecepatan pesawatnya konstan. Jadi semua partikel-partikel, termasuk orang, termasuk koinnya naik turun, itu semua bergerak dengan kecepatan yang sama ke kanan. Jadi kalau orang di dalam, waktu kamu lempat di atas, dia akan naik dan turun. Tetapi orang di luar, dia akan melihat koinnya itu naik dan turun, tapi sekaligus juga gerak ke kanan bersama dengan pesawatnya. Jadi ternyata gerak itu tergantung. Gerak itu kalau di dalam, dia lihatnya lurus naik turun. Tapi di luar, dia akan melihatnya tidak hanya naik turun, tapi juga gerak ke kanan. Tapi hukum fisikanya sama. Hukum alamnya sama. Bedanya geraknya nggak sama, gitu ya. Perhatikan, di sini berarti tidak ada gerak absolut, tidak ada gerak relatif. Ambil contoh, teman-teman misalkan ada di dalam ruangan ini, gitu ya. Misalkan teman-teman ada di dalam ruangan ini, lalu di dalam ruangan ini teman-teman tadinya dibius, lalu bangun. Ini dalam ruangan ini teman-teman tidak tahu, ini adalah mobil, ya. Ini mobil dengan kecepatan konstan, lalu jalanannya sangat mulus, bunyinya pun diredam, sehingga teman-teman tidak bisa mendengar bunyi mesin. Lalu di dalamnya itu dibesain, di dekor seperti kamar yang indah. Begitu teman-teman bangun, pertanyaannya, teman-teman tahu tidak ada berada di tempat yang bergerak dengan kecepatan konstan? Atau teman-teman tahu nggak kalau teman-teman ada di dalam kendaraan? Jawabannya tidak akan bisa tahu. Kalau ini semua tertutup, ya. Kalau misalkan jendela dibuka, teman-teman lihat keluar, lalu ada pohon yang bergerak mendekati teman-teman, teman-teman baru tahu kalau teman-teman sedang di dalam kendaraan. Kalau nggak, nggak bisa tahu. Artinya apa? Tidak ada percobaan fisika apapun yang bisa membuat teman-teman tahu itu teman-teman lagi bergerak atau tidak. Mengapa? Karena tidak ada gerak absolut. Tidak ada gerak yang bisa saya jadikan patokan sehingga saya bisa tahu saya itu gerak. Kenapa? Karena segala sesuatu semuanya gerak. Tergantung kita mau pakai apa patokannya. Kalau kita buka jendelanya, kita ketahuan, oh pohon lagi gerak mendekati saya, berarti apa? Berarti saya yang sedang mendekati pohon. Jadi sekali lagi, tidak ada gerak yang absolut. Tetapi yang absolut adalah hukum alam yang sama, itu berlaku untuk semua pengaman. Itulah prinsip relatifitas.